Terima kasih 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 Amin Salam Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam berenungan pagi Rabu tanggal 17 April 2024 Firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia 51 Yeremia 51 ayat 50 Begini Terima kasih Yang dikasih Terima kasih Saudara 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 yang dikasihi Tuhan kehidupan di pembuangan itu memang tidak menyenangkan. Terima kasih Terima kasih Terima kasih tetapi kita belajar dari sejarah apa yang kita lihat dari masa lalu kita menjadi evaluasi yang terbaik bagi kehidupan orang percaya karena pelajaran guru yang terbaik adalah kita bercermin dari kehidupan kita yang buruk adalah pengalaman masa lampau yang memberi harapan baru bagi kita terkhusus dari kehidupan kita masa lampau dalam kehidupan kita bisa menjadi pembelajaran untuk kita menjalani lebih baik ke depan dan Tuhan menitipkan pesan ini kepada orang-orang Israel melalui Yeremia yang mengatakan kamu orang-orang yang terluput dari pedang pergilah janganlah berhenti ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam kehidupan hatimu saudara-saudara yang dikasih Tuhan dengan ini mengingat kepada kita bahwasannya peperangan itu sudah berlalu namun ke depan kita akan mendapatkan harapan baru berjalan dengan bersama dengan Tuhan tetaplah semangat optimis di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari baik di dalam pekerjaan baik dalam kehidupan kita masing-masing begitu juga dalam iman kita percaya kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita dan kita tetap selalu dalam naungan kasih Tuhan Yesus amin kita berdoa terima kasih ya Bapak kami sudah mendengarkan sebagian firmanmu ya Tuhan biarlah Tuhan melalui renungan pagi ini Tuhan menjadi pegangan di dalam melakukan aktivitas kami Tuhan berkati kami Tuhan di hari ini Tuhan supaya apa yang kami lakukan terhindar dari dosa supaya yang kami lakukan sesuai dengan kehendakmu di dalam nama Tuhan Yesus kami jatuh syukur dan terima kasih Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu dibungi seperti di surga berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus itulah yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati